Intro Halo sahabat ukuran uji, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu Nah, kembali lagi bersama saya, Dian Alisa Putra dari CV Java Multimandiri Nah, melihat kostum saya, pakaian saya hari ini, menggunakan topi pengaman, kemudian menggunakan topi persepsi ini, kemudian tau tangan Pastinya kalian bisa tahu alat apa yang akan kita praktekkan kali ini Nah, alat ini berat hubungannya dengan konstruksi bangunan Nah, kita akan mempraktekkan penggunaan alat moisture meter untuk beton MCT2 Nah, pasti kalian heran, kenapa kita akan menggunakan alat moisture meter Dan notabene merupakan alat ukur kadar air, tapi untuk material seperti beton Nah, tidak hanya untuk penggunaan biji-bijian ataupun bidang petan yang saja Tapi, alat moisture meter juga dapat digunakan untuk mendeteksi berapa kadar air dari suatu material atau suatu konstruksi bangunan Nah, itulah kenapa kali ini kita akan mempraktekkan alat MCT2 moisture meter for concrete Nah, seperti apa penggunaannya? Mari kita praktekkan Satu set MCT2 concrete moisture meter ini Terdiri dari satu case-nya Kemudian satu unit meter-nya Lalu ada manual book Dan kartu garansi Nah, tetapi untuk baterai tidak include ya Sahabat ukuran uji, sekarang kita sedang berada di lahan yang nantinya akan dibangun kawasan wisata Nah, di sebelah saya ini sudah ada tembok yang sudah selesai dibangun Dan kita akan menguji berapa kadar air dari tembok ini Di tangan saya sudah ada alat MCT2 moisture meter for concrete Nah, langsung saja kita praktekkan penggunaan dari MCT2 ini Sebelum penggunaan alat MCT2 moisture meter for concrete ini Pertama, pastikan Anda sudah memasang baterai Yang kompartemen baterainya ada di belakang bagian bawah alat Kemudian, nyalakan tombol on alat Nah, kemudian kita posisikan gear ini ke angka 6 Perlu Anda ketahui bahwa untuk masing-masing nomor gear ini memiliki fungsinya masing-masing Nah, karena kita akan mengukur tembok atau dinding Maka kita akan memilih gear nomor 6 Nah, jika Anda ingin mengukur lantai beton Anda pilih angka 4 Begitu Nah, misal Anda ingin mengukur konstruksi yang lain Misal dari marmer atau dari gips atau yang lain Anda tinggal sesuaikan angka yang ingin Anda gunakan Misal Anda ingin menggunakan angka nomor 3 Untuk mengukur marmer Maka untuk selanjutnya gunakan gear 3 itu untuk mengukur bahan yang sejenis Begitu Nah, kita akan mengukur dinding Kemudian kita putar ke angka 6 Nah, pastikan angkanya itu stabil di angka 0 Caranya sesuaikan atau adjust menggunakan tombol 0 ini Nah, sudah 0 Dan kita bisa langsung mengukur kadar air dari tembok Ya, dan kadar air dari titik tembok yang kita ukur ini Antara 13% 13% sampai 14% Kita tunggu hingga angkanya stabil 14,2% Kita coba ke titik tembok yang lain Ya, dan hasilnya 29,7% Nah, tadi kita sudah mengukur berapa padat air dari tembok tadi Nah, tadi ketemu hasilnya 14 sekian persen dan 28 sekian persen Nah, kenapa sih kita perlu mengukur padat air dari beton? Nah, ini sebagai pertimbangan untuk para pekerja bangunan Supaya lebih mempertimbangkan proporsi dari air Kemudian ban-ban material lain Agar dapat membentuk suatu beton yang sempurna Karena jika kadar airnya terlalu tinggi Mengakibatkan akan terbentuk ruang-ruang udara atau rongga-rongga udara Dia mengakibatkan beton tersebut menjadi kurang baik kekuatannya Itulah penggunaan alat dari MCT2 Moisture Meter for Concrete Jika Anda tertarik untuk memilikinya Silakan kebunyai kami di kontak yang ada di deskripsi di bawah video ini Dan jangan lupa ikuti terus sosial media kami di sini Terima kasih dan nantikan video-video kami berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!